Halo, ketemu lagi Gue kali ini Mau nge... Gue kali ini mau tanya-tanya Sama teman Kantor Teman kantor Kebetulan dia juga musisi Anak band Yang main-main di cafe Dia player drum Main drum Gue mau tanya ke dia Tentang Gimana Kalau Anak band Band cafe Main di cafe Terus Mereka bayar royalti Ke artis yang Apa ya Yang ini Bayar royalti ke pencipta Pencipta atau artis Yang ngebawain lagu itu Yang ngedirect lagu Yang mereka mainin di Di mana Di cafe atau di mana Kan ini sekarang kan Gue liat Anji Ade Govinda Musisi-musisi besar Mereka lagi ngebahas-ngebahas itu yang Tentang royalti Pencipta lagu Yang lagu-lagu hits mereka Dibawa di cafe Dibawa di acara mana Jadi Gue mau tanya ke dia Gimana Dia setuju Apa tidak Kalau Anak band Lokal Ga erah Harus Bayar royalti Main Bawa lagu mereka Di cafe Tanya besok Besok Ya Eh Kamu tanyain Seberapa lama Atau dari 2005 Aktif Aktif Belajar 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 Bisa 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 Milu biasa Iya Ini milu Kecil Iya Nanti bisa Meledak Dia Tertarik Dari drama Influence Iya Iya Itu Cuma Satu bungkus Harganya Rp6.000 Saja Bisa 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 Ha? Hari baru-baru ini? Baru-baru ini mengawali karir itu di kafe? Festival atau kafe? Festival. Main festival panggung ke panggung itu berapa lama? Sampai buliah semester... Ah, iya. Eh, btw, nanti buliah di... Sendratasik ya? Iya. Sendratasik. Sendratasik itu bisa kersenya ya? Semua musik dari situ. Baru main kafe? Main kafe juga dari? Mulai kuliah. Mulai kuliah. Sampai sekarang masih main kafe. Nah, sekarang kan... Orang lagi... Kampanye-kampanye buat... Jadi, anak band yang bawa lagu orang itu harus bayar royale. Baru, setiap kalau dia main di mana? Di kafe. Misalnya, anak bawa lagu Iwan Fals. Bawa lagu... Jadi, anak... Harus bayar royale tipe Iwan Fals. Sedangkan cover... Cover lagu sekarang di YouTube itu karena... Performing copyright... eh... Performing copyright. Performing copyright. Jadi, misalnya... Misalnya... Misalnya YouTube... Atau... Dpt... Harus bayar. Di posisi... Menurut RT bagaimana? Bagus atau tidak? Soalnya ini panasinya ricin. Misalkan ibu-ibu disini miring ini pegang ini nasinya... Maka... Nasinya akan turun pakai bawah. Kurang bagus. Soalnya kan... Kebanyakan kawan-kawan kakek itu... Tidak punya lagu sendiri. Mereka... Mereka... Butuh yang lebih... Jadi, orang bisa pilih dari orang... Orang... Orang mau dengar itu... Mereka... Butuh yang lebih... Around. Jadi... Orang bisa pilih dari orang... Orang... Yang... Enak dirialkan. Misalkan ibu dan bapak disini masih lain. Bagi masker kedua. Tapi... Perkembangan musik itu... Sampai seperti itu. Jadi, musik itu... Terus dihargai. Dihargai karena apa? Jangan sampai... Musik itu... Musi itu... Usah bikin... Apa? Bikin karya tapi... Tidak dibayar. Tidak kenain. Seandainya... Anda tanya Pente? Seandainya Pente jadi musik sih. Orang yang terpikar ya? Orang pangga. Orang pangga? Orang pangga. Orang pangga? Karena... Orang pake pangga karya. Orang pangga karya bagus. Tapi... Dapat pendapatan yang cover itu, lebih banyak dapat pendapatan daripada yang terjadi. Itu rezeki kan, menurutkan itu. Oh iya, iya. Tapi sekarang, Amerika. Sekarang Malaysia tuh gak mulai perbaiki mereka kayak sistem bagian itu. Jadi, bayar siapapun ada yang berubah salah satu ratus milah. Itu harus berhasil. Sekarang Amerika. Sementara kalau Indonesia, kalau mereka tidak pakai sistem yang seperti itu, kapan bisa maju erotifitas sekarang. Banyak yang mengkritiknya. Semuanya di luar. Karena itu di pekarya, lebih jahatnya di sana. Tandanya. Bagaimana? Sekarang itu begini di sini. Hentep tuh mau kekarya. Tapi lebih jauh dari Amerika. Di situ ada. Hentep bagaimana? Hentep lebih cintain dari penegara tuh. Hentep di Amerika dibayar sesuai yang kita mau buat. Dengan yang terbentuk. Kalau katanya juga. Cuma di sini juga ada. Nasi goreng terbuat dari belakang. Cuma saya di sini. Karya saya lebih tinggal di belakang itu. Ya Alhamdulillah. Tapi kalau lebih harga juga ada nasi goreng terjadi. Ini. Ya. Ya. Kita tinggal di sini. Ya. 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 Mas. Nanti saya pilih ibu ini. Ya Alhamdulillah. Bagaimana? Sementara itu bukannya. Mas kalau bubur nasi goreng ditanya di kamar itu bagaimana? Gini. Kalau kita ya. Cuman mau ditanya di kamar. Oh iya. Ini bubur nasi goreng kita bawa di kamar. Boleh tadi. Gak, gak ada bubur nasi goreng yang dibual. Kan boleh. Boleh, Mogli. Apa Allah ya. Masa pembarang kek keras barang. Lakunya karaoke. Kalau itu jpara pakai kerasium. Masa dibalik sama Pak Kaa. Ya. Buang. Yang penting kita bisa lakukan sekitar dulu. Ker работы atau ish v Heavenly Gleiche. Ya Tiga. Iya. Oh iya. Terus lalu nanti kita coba сидit. Ya guys jadi tadi gua udah tanya di kantor. Dia setuju enggak Kalau Mereka harus bayar royalti Kayaknya dia enggak setuju Dia lebih Ya pendapat dia seperti itu Kalau menurut gue sih Lebih bagus gitu ya Biar kita ini Lebih banyak berkarya Daripada Berkarya dengan Hasil karya orang lain Kapan kita mau musik Indonesia ini Maju kalau Kalau tidak berani Bayar royalti Ya kita hargai mereka itu kan dengan Membayar royalti Kasih penghargaan Ke mereka dengan Ya Biar pun enggak banyak sih Biar kita juga berkreativitas Kita bukan Kita cuma Main bagus Bawa lagu orang yang bersih Bagus Bahkan lebih bagus dari Dari yang aslinya Kita harus berkarya sendiri Hasil karya kita sendiri Ya mudah-mudahan Indonesia Bisa seperti Malaysia Malaysia kan sekarang udah kayak gitu Amerika Tapi sekarang Youtube udah mulai Memperbaiki Tentang Performing right Performing right Kalau setau gue sih Tapi Enggak tau Gue baru baca-baca Baru liat-liat video juga Tapi ya Nanti kita liat Mudah-mudahan tahun depan Ada Gue Pengen Main di cafe Main dimana-mana Bawa lagu sendiri Walaupun kita Di daerah ya Mudah-mudahan Semua itu bisa Menginspirasi Kita untuk Berkarya Bukan berkarya Karena Keahlian kita Atau skill Skill Di atas rata-rata Ya Sampai disini dulu Sampai ketemu besok Kali aja Besok ada Berita baik Hal-hal yang baik Bisa gue share disini Jangan lupa Subscribe Sama Comment Yang positif Bye-bye